oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membagikan cara membuat daftar tabel secara otomatis dan juga urut sesuai dengan pep jadi nanti disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat daftar tabel secara otomatisnya juga urut sesuai dengan babnya oke ya langsung saja ya tanpa bahasa palsi jadi nanti kita akan membuat daftar tabel disini saya ingin kalian buat tabelnya dulu ini contoh ini bab 1 ada 3 tabel bab 2 ada 3 tabel di bab 3 ada 2 tabel jadi nanti kita ada tabel 1.1 misal terus ada tabel ada tabel 2.1 terus ada tabel 3.1 jadi nanti urut ya nggak 1 di kembali mana itu 8.9 perantakan nanti di bagian urutannya ya ini sesuai dengan babnya oke yang selalu saja kita ke bagian tabel pertama ya di bab 1 kita disini ke reference ya ke inception berhubung ini kita baru ya kita buat aja disini new label terus kita tabel 1 titik karena ini telah bab 1 nah terus dan langsung aja tabel 1.1 klik oke nah ini muncul loh 1.1 misal tabel harga bawang nah ini muncul terus yang bawah kita kembali lagi ke inception tinggal ke tulis ini yang langsung harga ke campah misal nah terus yang ketiga nah itu yang bab 1 kemudian kalau kita ke bab 2 kita kayak tadi cuman bedanya itu nih kita ke revenge caption terus kita buat lagi ya new label tabel tabel 2 titik ya oke nah kita buat disini kalau harga merah salah merah ya jangan harga merah ganti-ganti eh apa ya sorry agar merah ya 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 harga cabai apa malah cabai terus yang kedua ini misal harga eh cabai hijau 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 yang ini harga timun ini buat contoh ya terus kita ke bab 3 ya kayak tadi ya hampir sama kita ke revenge insert caption disitu kita buat new label karena ini adalah bab 3 jadi tabel 3 titik oke kita buat singkat harga sepatu nah nah terus yang kedua eh harga baju nah oke nah ini udah buat semua ini karena ini contoh hanya beberapa kita ke taftar tabel tadi yang bagian kosong kita mau buat taftar tabel yang disini caranya adalah kita ke nih insert table of figure kita yang pertama itu karena tabel 1 kita di caption table table label ini kita klik dulu tabel 1 ya kita klik ok oke nah ya klik ok habis itu ini kan baru satu nih baru bab 1 nah kita ke bab 2 ke insert table lagi ke insert table of figure lagi kita pilih tabel 2 titik nah kita ke 2 titik nah disini udah muncul yang 2 terus selanjutnya ke yang bagian tabel didik 3 ya nah kan udah muncul semua disini kan benar ini kan 2 3 2 3 2 3 2 sorry maaf nah kan ini masih ada jarak nih biar kita satu ini jadi satu caranya itu kita disini klik di bagian ujung kanan bawah ya kita tekan tell atau tell nah sampai kayak gitu tell terus yang bawah juga ini samping kanan bawah terus create nah kan jadi satu nih ya biar renggang kita block disini kita tekan CTRL 5 kita bisa atur disini hurufnya ya misal 12 ini times you know mana kan jadi ee secara otomatis nih dengan lutannya nih kita tertapir kalau misal ada ee halamannya ini halamannya ini udah halaman 2 ini kan belum ada halamannya ini juga ini udah langsung otomatis walaupun belum ada halamannya nah kalau misal langsung menuju ke tabel 3.32 tinggal kita tekan CTRL sampai kursornya itu berbentuk penunjuk ini kayak tangan ini klik disini nah kan langsung nih tabel 3.32 harga baju nah gitu ya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ee untuk kemajuan ee channel saya ya nanti ada video yang ee bisa bermanfaat untuk teman-teman disini dalam melakukan di Microsoft Word oke bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih